Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas peluang Pak Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden 2024 karena teman-teman disamping Pak Anies punya basis massa yang kuat karena ini bisa dilihat dari beberapa deklarasi di berbagai daerah yang ingin mengusung Pak Anies untuk maju menjadi calon presiden. Nah sekarang teman-teman ada sinyal yang ini datang dari Partai Nasdem yang melirik Pak Anies Baswedan untuk bisa diusung dari Partai Nasdem. Nah kalau kita melihat teman-teman di awal tahun 2022 ini adalah awal yang cukup memanas teman-teman konstelasi politik tanah air. Karena di tahun 2022 ini teman-teman bisa menjadi tahun koordinasi antar masing-masing calon presiden kepada konstituennya apalagi kalau kita lihat di Oktober 2022 Pak Anies Baswedan sudah selesai menjalankan tugas sebagai gubernur DKI Jakarta demikian juga dengan Pak Ganyar Pranowo ini akan berakhir di 2023 Nah 2022-2023 adalah tahun-tahun politik di mana siapa nanti yang akan diusung untuk menjadi calon presidennya Oleh karena itu teman-teman kita melihat Partai Nasdem ini melirik kepada Pak Anies Baswedan karena kalau kita lihat Pak Anies ini juga pernah mendirikan organisasi masa Ormas Nasdem sebelum menjadi partai politik sehingga kalau kita melihat Pak Anies Baswedan bukan orang lain di Partai Nasdem karena pernah ikut mendirikan yaitu Ormas Nasdem Nah bagaimana teman-teman langkah yang akan diambil oleh Pak Surya Paloh bagaimana bisa mengangkat Anies Baswedan untuk diusung menjadi calon presiden dari Partai Nasdem Kita akan lihat ulasan teman-teman dari berita di Populis Yang bongkar bukan orang sembarangan Ini skenario Surya Paloh membidik Anies Baswedan Pilpres 2024 Pengamat politik Zaki Mubarok belak-belakan menyoroti Partai Nasdem yang melirik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memaju pada Pilpres 2024 Jadi apa strategi yang akan dimainkan oleh Pak Surya Paloh dalam rangka bisa mengusung Anies Baswedan Karena teman-teman beberapa waktu kemarin Pak Surya Paloh ini bertemu dengan Pak Anies Baswedan juga menyinggung bahwa Pak Surya Paloh mendukung kalau ada Pak Anies Baswedan punya niat ke sana Saya melihat yang dimaksud adalah kalau Pak Anies Baswedan maju menjadi calon presiden maka Pak Surya Paloh ini bisa mendukung Pak Anies Baswedan Jadi analisa saya seperti itu teman-teman kepada Pak Surya Paloh Nah kita tinggal menunggu teman-teman keterangan resminya nanti yang pada akhirnya siapa yang akan didukung oleh Pak Surya Paloh Nah dari beberapa pengamatan peluang Pak Anies ini sangat besar diusung dari Partai Nasdem Oke kita lanjut teman-teman Zaki Mubarok menyebut Surya Paloh mempunyai strategi dan hitungan politik yang cermat terkait Pilpres 2024 Hampir sudah pasti PDIP dan Gerindra mengajukan Prabowo Puan Jadi nama potensial yang bisa mengalahkan adalah Anies Baswedan Jelas Zaki Mubarok kepada gempi.co pada Senin 27 Desember 2021 Nah apa jadinya teman-teman kalau nanti di Pilpres 2024 Pak Anies Baswedan dan Pak Prabowo ini berhadapan-hadapan ini sesuatu yang luar biasa Hal itu didukung dengan berbagai survei kredibel karena Anies Baswedan selalu berada di tiga besar calon presiden potensial Prabowo elektoralnya tinggi tapi saat disandingkan dengan Mbak Puan jadi merosot ungkapnya Nama Anies Baswedan dimunculkan Nasdem dan Surya Paloh karena dianggap Mahnet yang mampu menyatukan banyak parpol Mereka antara lain Demokrat dan parpol berbasis Islam terutama PKS PAN dan P3 Akademisi dari Universitas Islam Negeri Win Jakarta itu sudah memenuhi syarat untuk maju Pilpres 2024 Tampaknya Surya Paloh punya perhitungan yang akan bertarung di 2024 hanya dua pasangan calon ungkapnya Informasinya belakangan Surya Paloh juga aktif mendekati Presiden RI Jokowi untuk mendukung Anies Baswedan Jadi kedepannya Surya Paloh mungkin akan aktif bermanuver mendekati partai-partai politik untuk membuat koalisi besar musung pencapresan Anies sekaligus mencari pendampingnya ini ini teman-teman sebuah analisa yang cukup menarik terkait calon Presiden 2024 Zaki Mubarok pengamat politik ini sudah menganalisa teman-teman bahwa di Pilpres 2024 nanti paling tidak ada dua pasangan calon yang akan bersaing minimal itu menurut analisanya Prabowo dan Puan akan berpasangan dan ini yang akan menjadi lawan tandingnya yang seimbang adalah Pak Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta kenapa dengan Pak Anies memang Pak Anies hari-hari ini teman-teman punya elektabilitas punya elektoral yang tinggi dua di antaranya adalah Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah nah tiga nama ini punya potensi besar untuk maju di Pilpres 2024 tetapi kalau kita melihat Pak Ganjar teman-teman Pak Ganjar ini memang kader BDIP sementara di dalam sendiri ada namanya Puan Maharani Puan adalah putri dari Megawati sedangkan Megawati yang bisa menentukan capres dari BDIP berarti yang punya kewenangan di BDIP ini adalah Megawati untuk capresnya jadi capres ditentukan Megawati sementara Ganjar Pranowo memang punya elektoral yang tinggi tetapi kalau tidak diusung oleh BDIP nanti seperti apa berarti tidak masuk dalam gerbongnya BDIP namun ada pengamat yang mengatakan Pak Ganjar bisa diusung dari partai lain walaupun tidak diusung dari BDIP jadi ada partai lain yang juga bisa melirik Pak Ganjar Pranowo untuk maju jadi kalau nanti Pak Ganjar Pranowo maju maka ada tiga calon Pak Ganjar Pak Prabowo dan Pak Anies karena tiga nama ini punya elektoral yang tinggi teman-teman dan sah-sah saja kalau mereka nanti bisa bertemu di gelanggang Pilpres 2024 nah kembali teman-teman kepada Pak Anies Baswedan sebenarnya cukup beralasan teman-teman kalau Nasdem ini mengusung Pak Anies Baswedan selain Pak Anies juga ikut mendidikan Ormas Nasdem yang kedua kedekatan Pak Suryapaloh dengan Pak Anies ini cukup akrab kalau saya melihat jadi namanya sahabat namanya teman kalau punya keinginan tentu akan didukung oleh sahabat dan temannya itu salah satunya adalah Pak Suryapaloh kalau Pak Anies ingin maju menjadi capres di 2024 jadi dua alasan ini sebenarnya cukup bagi Pak Anies Baswedan ini diusung oleh Partai Nasdem apalagi nanti kalau Partai Nasdem rencananya ini akan membuat konvensi calon presiden jadi siapapun boleh mendaftar dari Partai Nasdem termasuk Pak Anies Baswedan mendaftar sebagai calon presiden lewat konvensi Partai Nasdem ini akan memberikan peluang besar Pak Anies Baswedan untuk maju nah kalau ini terjadi teman-teman misalkan Pak Anies diusung oleh Partai Nasdem tinggal kita mencari calon pendampingnya pasangannya siapa dan kalau kita melihat dari berbagai lembaga survei maka yang punya Partai Besar yaitu Demokrat dengan AHY-nya ini bisa disandingkan dengan Pak Anies Baswedan walaupun elektoral dari AHY ini tidak begitu besar tetapi saya pikir dengan kekuatan Nasdem Demokrat kemudian Partai-partai Islam bergabung ini menjadi kekuatan yang luar biasa apalagi ditambah dengan aktivis 212 ini kalau mendukung Pak Anies menjadi kekuatan yang cukup besar apalagi teman-teman ada komando dari ulama komando dari HBP untuk menentukan pilihan yaitu memilih Pak Anies Baswedan ini tambah kekuatan yang ekstra luar biasa nah mudah-mudahan teman-teman niat baik berjuang untuk masyarakat bangsa ini dikabulkan dan Pak Anies bisa maju menjadi calon presiden dan kita harapkan presiden yang baru bisa memberikan rasa aman bisa memberikan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia karena adil hari ini cukup mahal untuk dicapai jadi keadilan yang harus benar-benar ditegakkan dengan presiden baru dan diharapkan Indonesia akan mencapai kemajuan bukan Indonesia yang akan suram seperti yang kemarin disampaikan oleh Giring Ganesa itu teman-teman yang bisa kita sampaikan dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati